Rumusnya ini, ini hadisnya Nabi Barang siapa ilmunya tambah Tapi hidayahnya gak tambah-tambah Hidayah gak tambah itu berarti tidak semakin sadar Tidak semakin tercerahkan Perilakunya tidak semakin membaik Semakin jadi beban masyarakat Beban sejarah Itu alamat dia Tidak nambah apa-apa dalam hubungannya dengan Allah Kecuali semakin jauh Jadi ilmumu justru jadi alat Engkau semakin jauh dari Allah Kenapa ilmumu tidak menyadarkan Ilmumu bentuknya bukan hidayah Bukan pencerahan Yang membuat hidup, kualitas hidupmu semakin baik Semakin baik Ya kamu sendiri yang tahu Makanya tadi di awal Coba dilihat dirimu sendiri Bisa gak masuk ke sini Bisa gak wawasanmu tambah Kedekatanmu sama Allah juga tambah Jadi setiap ada wawasan baru Semakin kamu sadar betapa dirimu kecil Betapa kuasanya Allah Betapa luar biasanya Allah Itu berarti semakin dekat, semakin tercerahkan Tanpa kita sadari Kita sering terpapar pada hal-hal yang mungkin merugikan perkembangan pribadi Dan kesejahteraan kita Jadi mari bersama-sama meresapi dan menemukan cara-cara untuk melindungi diri Dari potensi kerusakan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup kita Nah, kita akan menggali lebih dalam tentang konsep ini Bagaimana keputusan-keputusan buruk atau pengaruh dari lingkungan yang tidak sehat dapat merusak kesehatan mental dan emosial kita Bersama-sama, mari kita pahami bagaimana pengaruh-pengaruh ini dapat memberikan dampak yang negatif terhadap perkembangan pribadi kita Serta menggali akar permasalahan untuk memahami cara mencegahnya Untuk itu, solusi dan strategi konkret untuk menghadapi potensi kerusakan ini Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang cara menjaga keseimbangan dan kesehatan kita Kita dapat menghindari dampak negatif dan dapat merusak potensi diri kita Mari kita bergerak menuju transformasi positif Dan temukan langkah-langkah praktis untuk memulai perubahan menuju kehidupan yang lebih baik Dari awal sampai tujuan, dari lahir sampai batin Lahir itu berarti pedoman-pedoman syariat yang lahir dan batin Kalau syariatnya tidak beres, ya batinnya tidak mungkin beres Jadi awalnya itu Oleh karena itu, katanya Goseli Disini akan aku tunjukkan padamu permulaan dari hidayah yang engkau bisa mencoba dirimu dan menguji hatimu Tadi kan, ujian Apabila engkau mendapati hatimu condong pada hidayah tersebut Lalu dirimu berusaha untuk menggapainya Maka setelah itu engkau bisa melihat perjalanan akhir darinya yang melaju dalam lautan ilmu Coba habis baca kitab ini terus kira-kira kamu mau tidak begitu Menjalankan sarannya Goseli mau tidak katanya Goseli Kalau mau, Goseli mengucapkan selamat Nikmatilah surfing di dunia ilmu dan mendapatkan pencerahan Kalau tidak, jika engkau mendapati hatimu berat dan lengah dalam mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya Ketahuilah bahwa jiwa yang mendorongmu untuk menuntut ilmu tersebut adalah jiwa nafas al-amarobisu Nafas nafsu yang menyuruh pada kejelekan Jadi ini nanti banyak sekali nasihat-nasihat Jajal ditanya ke dirimu mau jalan tidak? Kayak sarannya Goseli Kalau mau, katanya Goseli selamat berjalan di dunia hidayah Kalau tidak, berarti kamu masih dikuasai oleh nafas al-amarobisu Nafsu yang mengiring pada kejelekan Jadi kalau kamu jelek dengan senjata ilmumu Itu kamu tidak sedang menghinakan dirimu saja Tapi sedang menghinakan guru-gurumu juga Karena ilmu itu berasal dari guru-gurumu Jadi kalau hari ini kamu sudah pintar Dan kepintaranmu engkau pakai untuk menipu orang Untuk menyusahkan orang Untuk memamerkan, menyombongkan dirimu Itu sama dengan kamu sedang menggunakan senjata dari gurumu Maka kamu sedang melecehkannya Katanya Goseli Jadi yang pertama ayo ditata niatnya Apa tidak boleh Pak memanfaatkan ilmu untuk dunia? Boleh, tapi dia bukan terminal terakhir Itu biarkan saja nanti efeknya jalan sendiri kok Kalau kamu pointer Insya Allah kamu akan terkenal dan dikenal Tapi jangan dijadikan tujuan Kayak orang menempuh jalan sufi Mungkin kamu sedikit-sedikit dapat karoma Tapi jangan terpesona oleh itu Dan jangan itu tujuannya Kalau tujuanmu itu Kamu sedang melecehkan gurumu Jadi jangan berhenti di situ Oke, jadi niat awalnya ditata Jika niat dan maksudmu dalam menuntut ilmu Untuk mendapatkan hidayah Bukan sekedar mengetahui riwayat Maka bergembiralah Mengetahui riwayat itu berhenti pada ilmu Tidak ada kelanjutannya Padahal setiap ilmu itu harusnya hidayah Menuntunmu semakin dekat pada Allah Kalau hanya riwayat itu biasanya Hanya untuk pamer Hanya untuk tujuan-tujuan keduniaan Bukan jenis hidayah Tidak membuka matamu Tidak membuatmu tercerahkan Sesungguhnya kalau memang kita yang kita cari hidayah Itulah nanti yang diisyaratkan oleh Semua hadis kayak kemarin Tentang keutamaan ilmu Katanya Ghazali sesungguhnya Para malaikat membentangkan sayapnya untukmu Saat engkau berjalan Dan ikan-ikan di laut Memintakan ampun bagimu Manakala engkau berusaha Tetapi katanya Ghazali Engkau harus tahu sebelumnya Bahwa hidayah merupakan buah dari ilmu Jadi Prosesnya Kita punya wawasan Punya ilmu Terus ilmu ini jadi hidayah atau tidak Untuk hidup kita Dia jadi petunjuk Pencerahan kita atau Jangan-jangan ilmu ini bikin kita jauh dari Allah Maka ilmu dulu baru hidayah Jalannya harus lewat ilmu Maka Bidayah itu lidayah Itu salah satu cara Bagaimana kita mengelola ilmu kita Pengetahuan kita Agar jadi jalan untuk semakin dekat dengan Allah Oleh karena itu Katanya Ghazali Di sini aku tunjukkan padamu Permulaan dari sebuah hidayah Agar engkau bisa Mencoba dirimu dan menguji hatimu Jadi bacalah kitab ini Katanya Ghazali Terus coba kamu uji dirimu Bisa enggak menjalankan yang tertulis di kitab ini Jadi ujiannya itu katanya Ghazali Hidayah itu memiliki permulaan dan akhir Ada aspek lahir Ada aspek batin Untuk mencapai titik akhir tersebut Permulaannya harus tersusun rapi Begitu pula untuk menyingkap Menyingkap aspek batinnya Harus diketahui terlebih dahulu Aspek lahirnya Jadi hidayah itu enggak akan datang Tiba-tiba harus diusahakan Kalau niatnya tidak Allah Tidak untuk mencari hidayah dari Allah Kemungkinan besar Kita akan finalnya hanya ada di dunia Ilmu kita tidak ngefek ke akhirat Oke terus Nah rumusnya ini Ini hadisnya Nabi Barang siapa ilmunya tambah Tapi hidayahnya enggak tambah-tambah Hidayah enggak tambah itu berarti Tidak semakin sadar Tidak semakin tercerahkan Perilakunya tidak semakin membaik Semakin jadi beban masyarakat Beban sejarah Itu alamat dia Lam yazdad minallahi illa buddha Tidak nambah apa-apa dalam hubungannya dengan Allah Kecuali semakin jauh Jadi ilmumu justru jadi alat Engkau semakin jauh dari Allah Kenapa ilmumu tidak menyadarkan Ilmumu bentuknya bukan hidayah Bukan pencerahan Yang membuat hidup Kualitas hidupmu semakin baik Semakin baik Ya kamu sendiri yang tahu Makanya tadi di awal Gosali Coba dilihat dirimu sendiri Bisa enggak masuk ke sini Bisa enggak wawasanmu tambah Kedekatanmu sama Allah juga tambah Jadi setiap ada wawasan baru Semakin kamu sadar betapa dirimu kecil Betapa kuasanya Allah Betapa luar biasanya Allah Itu berarti semakin dekat Semakin tercerahkan Tapi kalau tambahnya ilmu Engkak tambah perilakumu Nambah ilmu bikin orang lain Tambah sumpek Karena ngomongnya tambah ruwet-ruwet Jelimet Kemudian dirinya sendiri juga Tambah kacau enggak karu-karuan Tambah ilmu Solatnya tambah cowopet Kemudian Ya kan kan sering begitu Dulu waktu masih dipondok Masih S1 Masih aliyah Itu ngajinya rajin Sekarang ilmunya tambah Ngajinya semakin sedikit Dulu waktu Ramadan bisa ratam tiga kali Sekarang sekali aja pontang-panting Alasannya Bapak kan enggak wajib Yang penting kan enggak cuma dibaca Bapak dihayati Dan diamalkan Apalagi dihayati Diamalkan Baca aja enggak Yang tiga berurutan Yang satu agak wisah Recep Kemudian Dulkodah Dulhijah Sama Muharram Itu Arbaatun Hurum Empat bulan haram Kalau di Arab dulu Di bulan-bulan haram Enggak boleh perang Cuma hari-hari ini Kita enggak peduli Bah haram Bah enggak haram Pokoknya ada musuh ya Perang Perangnya kan enggak Hari ini kan perangnya macam-macam Enggak cuma perang fisik Perang opini Perang pendapat Perang pemikiran Perang media Enggak ada hentinya Enggak ada bulan haramnya Kalau bisa Kita ambil momen Bulan Muharram ini Tinggal satu tahun ini Bulan haramnya Kita ambil momen Satu bulan ini Kita berhenti perang Berhenti nyari musuh Barik Baik di WA Di Facebook Di Internet Biar enggak capek Kita Kalau beberapa ulama Menyebut Bulan Muharram itu Sebagai syahrullah Bulannya Allah Maka Kita latihan Satu bulan ini Untuk Semakin dekat Sama Allah Kalau Bagi teman-teman Yang di Jawa Itu kan disebut Surah Dan surah itu Larangannya banyak Kalau di Jawa Enggak boleh Mantulah Enggak boleh ini Enggak boleh itu Sebenarnya Di balik itu Ada Kearifan lokal Bahwa Bulan surah Kita sibuknya Sama Allah saja Jangan bikin Agenda-agenda besar Yang membuat kita Agak lalai Dari Allah Maka dibikinkan Beberapa Mungkin sejenis mitos Bahwa surah Enggak boleh ini Enggak boleh itu Bahkan malam satu surah Kan malam yang ngeri Kalau di Jawa Di filmnya banyak Tapi Sebenarnya disitu Ada hikmah Bahwa Satu bulan ini Kita fokusnya Ke Allah saja Tidak fokus Ke agenda-agenda Besar yang lain Nanti kalau sudah Kita mulai lagi Di antara nilainya itu Maka Malam ini Kita awali Tahun baru Dengan Hidayah yang baru Kita cari Hidayah di hari pertama Bidayatul Hidayah Jadi awal Dari Hidayah Yang nulis Tokoh yang Mungkin Dingaji ini Paling sering kita angkat Imam Gozali Ini Sang Hujatul Islam Bahkan mungkin Akan sangat banyak Nanti tema-tema yang Saya sisipkan Gozali Karena memang Beliau ini secara Intelektual Luar biasa Enggak cuma Diakui di Timur Tapi juga di Barat Bahkan Enggak cuma di dunia Tapi juga di akhirat Kalau Ada Di Jami'u Karamatil Awliya Itu ada Imam Asyazili Cerita Satu ketika Dia mimpi Jadi melihat Nabi Muhammad Bersama Nabi Isa Bersama Nabi Musa Nabi Muhammad Ini sama Gozali Terus Nabi Muhammad Pamer Di antara umatmu Nabi Musa Nabi Isa Ada gak yang Sehebat Gozali ini Jawabannya Nabi Musa Sama Nabi Isa Enggak ada Karena memang Luar biasa Imam Gozali Itu usianya Hanya sampai 53 Tahun Tapi beliau Karyanya 450 Lebih Itu kalau Dikuruskan Sama hari Hari-hari Beliau hidup Mungkin ya Bisa Satu bulan Satu buku Jadi 450 Karya Bandingkan Sama kita Bikin makalah Satu aja Semester Enggak Dati-dati Itu tiap Bulan Bikin tulisan Satu Dan Kebesarannya Diakui Dimana-mana Nanti Beberapa kali Saya sudah menyebut Riwayat hidupnya Saya Saya gak akan Ulang lagi Bagaimana Beliau lahirnya 1058 Nanti meninggalnya 1111 Dan seterusnya Itu sudah ada Dan Karya-karyanya Juga Beredar di kita Dengan sangat banyak Bagi yang pernah Mondok Pasti Satu dua Pernah ketemu Karyanya Imam Ghazali Yang paling Masterpiece kan Ikhya Nah Bidayatul Hidayah Ini Ada yang bilang Semacam Mukot Dima Sebelum Ikhya Jadi sebelum Masuk ke Ikhya Ada baiknya Sudah jalan Di Bidayatul Hidayah Kalau belum Diulangi lagi Dari awal Dari Bidayah Karena Di ikhya sudah Agak dalam Di Bidayah ini Agak simpel Jadi semacam Petunjuk praktis Bagi mereka Yang ingin Jalan Di jalan Allah Makanya judulnya Bidayah Awal Permulaan Dari Datangnya Hidayah Hidayah itu Biasanya Kalau dalam Bidayah itu Disandingkan Sama Taufik Dua hal Yang berbeda Taufik Sama Hidayah Kalau Taufik Cowok Kalau Hidayah Jewek Kalau Hidayah Itu Petunjuk Hidayah itu Kalau dalam Filsafat Orang Dapat Hidayah Itu Mirip Orang Yang Mendapat Pencerahan Jadi Tiba-tiba Matanya Terbuka Akan Kebenaran Itu Berarti Dia Dapat Hidayah Setelah Selama Ini Mungkin Kamu Tiap Hari Baca Quran Tapi Belum Dapat Hidayah Belum Kelihatan Mana Yang Benar Mana Yang Tidak Makanya Setiap Kali Baca Fatehah Ada Kalimat Beri Aku Hidayah Untuk Tampak Jalan Yang Lurus Jalannya Sudah Banyak Yang Lurus Di Quran Ada Kalau Kita Cerdas Membaca Ayat Ayat Allah Di Mana Mana Ada Tapi Keterbukaan Yang Pengetahuan Plus Kesadaran Yang Kita Sebut Pencerahan Itu Butuh Namanya Hidayah Jadi Ilmu Kita Mungkin Sudah Banyak Tapi Belum Dapat Hidayah Banyak Orang Tahu Kalau Bikin Berita Bohong Itu Keliru Tapi Jarang Yang Dapat Hidayah Untuk Sadar Tidak Bikin Berita Bohong Itu Hubungannya Sama Hidayah Jadi Orang Pinter Banyak Tapi Yang Dapat Hidayah Tidak Banyak Maka Kita Taufiq Itu Dari Wafaku Jadi Kesesuaian Taufiq Itu Kalau Kita Minta Taufiq Kepada Allah Berarti Kita Minta Agar Yang Kita Inginkan Itu Cocok Sama Keinginannya Allah Itu Namanya Taufiq Kita Memohon Ya Allah Beri Aku Taufiq Dan Hidayah Berarti Beri Aku Pencerahan Dan Buat Keinginan Dalam Diriku Buat Yang Aku Lakukan Cocok Sama Keinginan Taufiq Sama Hidayah Kalau Dua-duanya Masih Berat Kita Minta Inayah Nah Inayah Itu Pertolongan Ya Allah Susah Saya Membaca Mengikuti Hidayah Susah Menyelaraskan Keinginanku Sama Keinginan Maka Aku Minta Inayah Kok Masih Berat Juga Ya Allah Ini Cuma Yang Bisa Saya Lakukan Tidak Bisa Sedalam Itu Karena Itu Aku Minta Ridomu Makanya Bilahi Taufiq Wal Hidayah War Ridomu Wal Inayah Jadi Kalau Mungkin Allah Sudah Ngasih Hidayah Kita Sudah Berusaha Dapat Taufiq Agar Yang Kita Lakukan Sesuai Dengan Maunya Allah Tapi Kok Masih Belum Sempurna Masih Banyak Kelirunya Kita Minta Ridonya Allah Semoga Kau Meridai Kemampuanku Hanya Segini Allah Kalau Sudah Melakukan Semua Masih Belum Sempurna Keliru Kelirunya Banyak Kalau Tadi Di Awal Kita Minta Inayah Sekarang Kalau Sudah Selesai Perbuatan Semoga Allah Ridha Dan Kita Dapat Syafa'ah Syafa'ah Itu Pertolongan Belakangan Sebenarnya Hasil Hasil Kerja Ujian Jolek Cuma Dosennya Kasian Terus Dikasih Syafa'at Kalau Dosen Sebelum Ujian Dikasih Kisi-kisi Soalnya Apa Itu Inayah Kalau Jawaban Cocok Sama Maunya Dosen Itu Taufik Kalau Sebelum Ujian Kamu Paham Semua Yang Diajarkan Siap Saya Berarti Kamu Dapat Hidayah Oke Gampang Gampangannya Itu Jadi Bidayah Tul Hidayah Berarti Kita Rintis Jalan Agar Dapat Hidayah Agar Kita Ketemu Dengan Pencerahan Agar Tidak Cuma Ilmu Tapi Juga Ada Kesadaran Di Sana Itulah Bidayah Tul Hidayah Bentuknya Tipis Tidak Tebal Bidayah Tul Hidayah Itu Paling Sekitar Kalau Versi Cetak Sembilan Puluhan Halaman Terjemahannya Banyak Jadi Tidak Tidak Boleh Alasan Pak Bahasa Arab Saya Tidak Ngerti Terjemahannya Banyak Dan Gaya Bahasanya Mudah Karena Modelnya Risalah Yang Yang Berat Itu Menjalankannya Kalau Cuma Membaca Dan Paham Kamu Tidak Harus Ngaji Pasti Bisa Langsung Paham Cuma Malam Ini Kita Coba Telaah Sedikit Apa Sih Maunya Beliau Sang Hujatul Islam Dalam Bidayatul Hidayah Risalah Ini Ditulis Kalau Di Bagian Pengantar Pada Kolega Beliau Yang Disebut Al-Imam Az-Zahid Dari Namanya Kelihatan Ini Gelar Dari Seorang Sufi Jadi Para Ulama Zaman Dulu Itu Rajin Bertukar Ilmu Bertukar Risalah Saling Minta Dinasehati Jadi Karena Mereka Merasa Ada Orang Lain Ilmunya Lebih Banyak Jangan Jangan Yang Saya Ketahui Masih Sedikit Yang Lain Jangan Jangan Lebih Banyak Maka Selalu Minta Nasehat Kebalikannya Hari Ini Banyak Orang Pinginnya Selalu Menasehati Jadi Sikap Mentalnya Jauh Yang Satu Pingin Nasih Tahu Terus Orang Yang Selalu Ingin Menasehati Itu Starting Pointnya Pasti Dia Merasa Lebih Benar Lebih Baik Sementara Orang Yang Merasa Ingin Selalu Dinasihati Dia Merasa Banyak Tidak Tahu Dan Untuk Jadi Filosof Kamu Butuh Sarat Yang Kedua Bahwa Kamu Merasa Banyak Tidak Tahu Hari Terasa Tahu Sehingga Yang Terjadi Gegeran Konflik Makanya Di Tengah Isu Luar Biasa Bulan Ini Kita Ngambil Isu Yang Mungkin Tidak Terlalu Luar Biasa Tapi Penting Oke Bismillah Kita Mulai Ada Apa Di Pembukaan Di Pengantarnya Ada Ini Kan Teman Beliau Minta Nasihat Cuma Diawali Dari Meskipun Nanti Akhirnya Menasehati Dalam Arti Nulis Panjang Lebar Diri Salah Diawali Dari Tidak Saya Itu Sebenarnya Apoyol Menasehati Katanya Imam Gozali Berbicara Tentang Nasihat Aku Melihat Diriku Tak Pantas Untuk Memberikannya Kelas Imam Gozali Aja Merasa Tidak Pantas Apalagi Saya Sebab Katanya Imam Gozali Nasihat Itu Seperti Jakat Nisab Adalah Mengambil Nasihat Atau Pelajaran Untuk Diri Sendiri Orang Zakat Itu kan Kalau Harta Bendanya Banyak Dan Nyampe Kelebihannya Dibakai Untuk Zakat Nah Nah Ngasih Nasihat Orang Juga Begitu Kalau Dirinya Sendiri Sudah Overload Kebaikannya Sudah Jalan Apa yang Mau Dia Omongkan Baru Dia Ngasih Tahu Orang Makanya Katanya Gozali Ngasih Nasihat Itu Kayak Zakat Bagaimana Saya Bisa Ngasih Zakat Kalau Nisob Nya Saya Nggak Nyampe Mungkin Ilmuku Pengetahuanku Belum Nyampe Limit Untuk Zakat Belum Untuk Diriku Sendiri Aja Masih Kurang Itu Bahasanya Gozali Begitu Orang Yang Tidak Memiliki Cahaya Tak Mungkin Dijadikan Alat Penerang Oleh Yang Lain Ini Pasti Tawa Duk Karena Bagi Kita Gozali Itu Cahaya Yang Luar Biasa Tapi Dia Tetap Merasa Belum Terlalu Bercahaya Belum Layak Menasehati Bagaimana Bayangan Akan Lurus Bila Kayunya Bengkok Allah Mewahyukan Pada Isa Dan Maryam Nasehatilah Dirimu Jika Engkau Telah Mengambil Nasehat Maka Nasehatilah Orang Lain Jika Tidak Malulah Kepadaku Itu Katanya Allah Pada Nabi Isa Jadi Yang Suka Menasehati Kalau Dirinya Sendiri Belum Begitu Apa Yaudak Malu Itu Maunya Imam Gozali Nanti Jangan Malah Bikin Malu Saya Nasihat Teorinya Aku Ngerti Mungkin Diriku Sendiri Belum Layak Untuk Nasi Orang Lain Itu Gayata Wadudnya Para Ulama Zaman Dulu Jadi Bayangkan Orang Seperti Gozali Yang Nulis Ratusan Buku Beliau Tidak Merasa Bahwa Saya Layak Bikin Madhab Sendiri Atau Bikin Aliran Sendiri Gozali Kan Dikenal Kalau Secara Teologi Beliau As'arian Secara Fikih Beliau Shafi'i Padahal Kalau Mau Mungkin Dia Bisa Baca Quran Hati Sendiri Pasti Sangat Bisa Tapi Toh Begitu Beliau Mengikuti Madhab Mengikuti As'ari Mengikuti Shafi'i Jadi Bagi Yang Tidak Terlalu Suka Dengan Madhab Imam Imam Besar Toko Toko Besar Hampir Semua Punya Madhab Kayak Gozali Bahkan Ada Imam Suyuti Imam Suyuti Umurnya Beliau Sekitar Sampai 60 Tapi Menulis 720 Sekian Kitab Imam Suyuti Jalaluddin Suyuti Jadi Sampai Tidak Sempat Nikah Nulis Buku Terus Itu Kalau Anggap Saja Umurnya 60 720 Dibagi 60 Sekitar Berapa Satu Tahun Berapa Buku Tinggal Kamu Bagi Kalau Umurnya 60 Hasilnya Sekitar 12 Buku Satu Tahun 12 Buku Satu Tahun Berarti Satu Bulan Satu Buku Itu Kalau Begitu Lahir Nulis Buku Ya Jadi Toh Begitu Beliau Bermadhab Bermadhab Shafi'i Kalau Mau Beliau Bisa Jadi Mungkin Madhab Sendiri Beliau Termasuk Bisa Kalau Dalam Fikir Mungkin Termasuk Mujtahid Yang Mutlak Mustakil Dia Bisa Memutuskan Hukum Sendiri Toh Begitu Beliau Ikut Madhab Imam Shafi'i Itu Antara Menunjukkan Bahwa Masih Banyak Mungkin Orang Lain Yang Lebih Pinter Dari Saya Dari Ketawa Doannya Mungkin Bisa Begitu Tapi Beliau Lebih Mengikuti Imam Shafi'i Itu Karena Ketawa Doan Oke Terus Nah Terus Imam Ghazali Mengutip Satu Hadis Bahwa Sebenarnya Ada Tukang Nasihat Yang Dahsyat Luar Biasa Yang Pertama Ada Bunyinya Yang Kedua Diam Yang Pertama Al-Quran Yang Kedua Adalah Maut Mati Kalau Al-Quran Butuh Ilmu Karena Dia Bentuknya Teks Butuh Ilmu Yang Berhubungan Dengan Teks Bahasa Kalau Mati Butuh Kearifan Butuh Kesadaran Nasihat Paling Puncak Itu Kematian Kalau Ada Orang Seperti Apapun Kejahatannya Asal Dia Ingat Mati Dan Sadar Bahwa Sejago Apapun Dia Sedah Apapun Dia Ujung Ya Pasti Mati Itu Biasanya Bisa Diredam Bisa Menghalangi Orang Untuk Melanjutkan Kiprah Dosanya Tetapi Banyak Orang Yang Kematian Tidak Bisa Memberi Nasihat Banyak Orang Yang Al-Quran Tidak Bisa Menggerakkan Hatinya Sekarang Sekarang Kamu Dengar Berita Kematian Biasa Biasa Saja Kalau Masjid Mengumumkan Innalillahi Wa Innalillahi Roji Kamu Tidak Ada Kerentek Apa-apa Cuma Dengerin Sopo Ya Sopo Ya Tidak Kenal Sudah Tidak 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 Peringatan Luar Biasa Itu Nasihat Yang Luar Biasa Seperti Apapun Kondisimu Saat Ini Kalau Sedang Senang Jangan Terlalu Senang Senang Kalau Sedang Sumpok Jangan Terlalu Larut Dengan Kesedihan Karena Apapun Situasimu Ujungnya Pasti Innalillahi Wa Innalillahi Roji Dan Itu Tidak Ada Aba-aba Waktunya Kapan Tidak Harus Nunggu Tua Mungkin Yang Muda Hari-hari Ini Lebih Banyak Tidak